Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Senang sekali hari ini kita bisa belajar lagi. Hari ini kita akan belajar membaca nyaring sebuah cerita dan mengenal panjang dan pendek bunyi. Sekarang, mari kita mulai belajar membaca. Kalian dapat membaca bersama-sama dengan ibu ya. Kegiatan Nina Nina melakukan banyak kegiatan setiap hari. Nina bangun pagi setiap hari. Nina membuka jendela kamarnya. Tampak matahari sudah mulai terbit. Burung-burung berkicau merdu. Ayam-ayam berkokok kriang. Nina bersyukur atas karunia Tuhan. Nina dapat merasakan udara segar setiap pagi. Nina tampak bersemangat mempersiapkan diri pergi ke sekolah. Sebelum mandi, Nina merapikan tempat tidur. Lalu, Nina segera mandi. Setelah mandi, Nina berpakaian seragam lalu sarapan pagi bersama keluarga. Nina bersiap pergi ke sekolah. Nina pergi ke sekolah bersama kakak. Sebelum pergi, Nina berpamitan kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu berpesan agar Nina dan kakak hati-hati ke sekolah. Nah, sekarang setelah membaca cerita tadi, kalian melengkapi kalimat berikut ini ya. Jika kesulitan, kalian dapat membaca lagi, sekali lagi, cerita tersebut. Kalian cukup menulis jawabannya saja di buku tematik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal panjang dan pendek bunyi. Anak-anak, saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Bunyi ada bermacam-macam. Ada bunyi panjang, ada juga bunyi pendek. Kita dapat memberikan tanda untuk bunyi panjang dan bunyi pendek. Tanda itu berbeda-beda ya. Untuk kalian, ibu akan menggunakan tanda titik untuk bunyi panjang dan tanda garis untuk bunyi pendek. Nah, sekarang perhatikan tanda bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu bermain layang-layang. Setelah kalian perhatikan nanti, silakan mendengarkan contoh lagu. Kemudian, kalian mencoba menyanyikannya ya. Jangan lupa kirimkan lagunya kepada ibu. Bulu ambil bulu sebatan, Kupotong sama panjang. Kupotong sama panjang, Ku rautkan ku timbang dengan benang, Ku jadikan layang-layang. Memain, bermain, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tangan lapang, Hati ku riam dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tangan lapang, Hati ku riam dan senang. Terima kasih telah menonton! Berlari ku bawa ke tangan lapang, Ku ambil bulu sebatan, Ku potong sama panjang. Ku rautkan ku timbang dengan benang, Ku jadikan layang-layang. Memain, berlari, berlari layang-layang. Berlari ku bawa ke tangan lapang, Hati ku riam dan senang. Berlari ku bawa ke tangan lapang, Hati ku riam dan senang. Anak-anak yang terkasih, Sekian materi belajar kita hari ini ya Semoga semuanya dapat belajar dengan semangat Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas hari ini Yang pertama mengisi titik-titik sesuai bacaan Yang kedua menyanyikan lagu bermain layang-layang Sampai jumpa anak-anak sekalian Semoga semuanya sehat dan semangat Tuhan memberkati Amin